Nilai-nilai X yang memenuhi harga mutlak X kurang 3 kuadrat lebih dari 4 dikali harga mutlak X kurang 3 ditambah 12 adalah Oke, berarti untuk menjauh soal ini, kita coba misalkan harga mutlak X kurang 3 itu sama dengan P gitu ya Sehingga kalau kita misalkan P, jadinya ini P kuadrat lebih dari 4P ditambah 12 gitu ya Oke, nah dari sini, ini semua kita pindahin ke ruas kiri Jadinya P kuadrat dikurang 4P dikurang 12 lebih dari 0 Nah, dari sini kita cari nilai-nilai pembuat 0 dengan memfakturkan yang ini Jadinya P kurang 6 kali P plus 2 lebih dari 0 Nah, berarti kita dapatkan nilai-nilai pembuat 0 nya adalah P sama dengan 6 Dan P sama dengan min 2 Nah, dari sini kita gambar garis bilangan Berarti di sini Min 2 dan 6 dan ini tuh belatan kosong gitu ya Karena kan gak ada tanda sama dengan Jadi ya, min 2 6 Terus kalau misalkan kita substitusikan daerah sini Ke sini Misalkan 7 gitu ya P sama dengan 7 Berarti nanti hasilnya itu sama dengan nilai yang positif gitu ya Ini positif, nanti ini jadi negatif Terus ini nanti jadi positif Nah, karena yang dibutuhkan adalah lebih dari 0 Berarti yang diambil adalah daerah yang positif gitu ya Berarti kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya adalah P kurang dari min 2 Atau Ini, P lebih dari 6 Nah, dari sini Kita ganti P nya tadi dengan Harga mutlak X kurang 3 Jadinya di sini Harga mutlak X kurang 3 Kurang dari min 2 Atau Harga mutlak X kurang 3 Lebih dari 6 Nah, dari sini Kita akan cari Himpunan penyelesaiannya lagi Yaitu Himpunan penyelesaian yang ini Dengan yang ini Terus Karena di sini ada kata Atau Berarti Yang ini Kita gabung Artinya Himpunan penyelesaian ini Kita gabung dengan yang ini Gitu ya Nah Kalau misalkan Kita gabung Berarti kita harus cari Satu-satu dulu gitu ya Dimana yang pertama adalah Harga mutlak Ini Terus Kedua yang ini Tapi Sebelum itu Kita harus Fokus ke sini dulu Dimana Kalau ada harga mutlak X kurang 3 Itu kan terbagi menjadi 2 hasil Yang pertama X kurang 3 Tapi syaratnya Itu adalah X kurang 3 Lebih dari atau sama dengan 0 Atau X lebih dari Atau sama dengan 3 Gitu ya Terus Hasil yang kedua adalah Min kali X kurang 3 Atau Min X Tambah 3 Tapi syaratnya itu adalah X kurang 3 Kurang dari 0 Atau X kurang dari 3 Gitu ya Nah dari sini Kita Bisa dengan mudah Untuk mengerjakan Yang ini Nah Berarti disini yang pertama adalah Harga mutlak X kurang 3 Kurang dari Atau sama dengan Min 2 Eh sorry Harusnya kurang dari Min 2 gitu ya Nah Dari sini Berarti kita uji Satu-satu gitu ya Uji satu-satu dari Syarat ini Yang pertama adalah X lebih dari Atau sama dengan 3 X Lebih dari Atau sama dengan 3 Nah dari sini Kita ganti Harga mutlak X kurang 3 Dengan X kurang 3 Jadinya Yang ini Jadinya X kurang 3 Kurang dari Min 2 Jadinya X kurang dari Min tinggal ya Pindahin ke ruas kanan Jadinya plus 3 Terus dikurang 2 Jadinya X kurang dari 1 Nah dari sini Kita gambarkan Garis bilangan Ini 1 Ini 1 Berarti ke sebelah kiri Karena dia kurang dari 1 Terus Karena syaratnya Ini adalah X lebih dari Atau sama dengan 3 Berarti kita harus Iris dengan yang Ini gitu ya Berarti Ini 3 Dan melihatnya penuh Terus Karena dia lebih dari Atau sama dengan 3 Berarti Ke sebelah kanan Gitu ya Daerahnya Sehingga dari sini Kalau kita Arsir Kedua pertidak samaan Ini Berarti Gak ada gitu ya Daerah yang Kena Himpunan Sorry Daerah yang kena Ke X kurang dari 1 Dan daerah yang kena Dengan X Kurang dari atas Sama dengan 3 Jadi Karena gak ada yang kena Dua-duanya Jadinya disini Himpunan penyelesaian Pertama Misalkan Itu adalah Himpunan Kosong Gitu ya Terus Lanjut yang kedua Itu adalah X kurang dari 3 Nah dari sini Kita Bisa tahu Bahwasannya Kalau X kurang dari 3 Harga mutlak X kurang dari Sorry Harga mutlak X kurang 3 Berubah jadi Min X Tambah 3 Gitu ya Jadinya ini Jadinya Min X Tambah 3 Kurang dari Min 2 Nah dari sini Min X Tiga nya ini Kita pindahkan ke ruas kanan Jadinya Min 3 Jadinya Min X Kurang dari Min 3 Dikurang 2 Jadinya Min X Kurang dari Min 5 Maka Karena Disini Negatif Berarti kita Kalikan kedua Ruas dengan Min 1 Jadinya Ini X Terus Kalau kalikan Min 1 Jadinya Berubah tanda Jadinya lebih dari Terus Kalau kalikan Min 1 Jadinya 5 Gitu ya Nah dari sini Kita gambarkan Garis bilangan Dimana Ini 5 Dan bulatan kosong Gitu ya Nah Berarti Karena lebih dari 5 Berarti kita ambil Daerah sebelah kanan Terus Karena syaratnya Tadi adalah X kurang 3 Berarti kita Iris Gitu ya Nah Kurang dari 3 Berarti sebelah kiri Nah Dari sini Berarti kita Iris Gitu ya Nah Kalau kita Iris Daerah Yang ini Berarti kan Gak ada Gitu ya Karena Gak ada Yang kena Dari X lebih dari 5 Dan gak ada Yang kena X kurang dari 3 Gitu ya Gak ada yang kena Kedua-duanya Gitu loh Maksudnya Jadinya Ini Kita dapatkan Himpunan penyelesaian Kedua Misalkan Itu adalah Himpunan Kosong Gitu ya Nah Dari Sini Kita dapatkan Himpunan penyelesaian Katakanlah Disini Himpunan Warna Putih Misalkan Himpunan penyelesaian Pertama Gitu ya Yang warna putih Dia itu adalah Himpunan penyelesaian yang hijau Yang pertama Digabung Dengan Himpunan penyelesaian yang kedua Dimana Himpunan penyelesaian yang pertama adalah Tak terdefinisi Terus yang Eh sorry Himpunan kosong maksudnya Himpunan kosong Terus Himpunan penyelesaian yang kedua adalah Himpunan kosong juga Gitu ya Jadi ya Himpunan kosong Digabung dengan Himpunan kosong Berarti ini sama dengan Himpunan kosong Oke Kita coba ganti warna putih Ini himpunan kosong Nah Dari sini Karena kita sudah dapat Himpunan pertama Maka kita akan cari Himpunan yang kedua Dimana Disini Pertidak samanya adalah Harga mutlak X kurang 3 Lebih dari 6 Gitu ya Yang kedua Harga mutlak X kurang dari Eh sorry X kurang 3 Lebih dari 6 Nah berarti kita Buat seperti Yang pertama tadi Yang syarat yang pertama adalah X lebih dari Atau sama dengan 3 Berarti Harga mutlaknya Berubah menjadi X kurang 3 Kalau misalkan Dia lebih dari Atau sama dengan 3 Berarti tadi kan Ini Berganti menjadi X kurang 3 Berarti lebih dari 6 Sehingga dari sini Kita dapatkan X nya lebih dari Min 3 nya Pindah ke ruas kanan Jadinya plus 3 Ditambah 6 Jadinya X lebih dari 9 Nah X lebih dari 9 Kita gambarkan Ke garis bilangan Berarti dia Bulatan kosong Terus ke kanan Terus Karena syaratnya Disini X lebih dari Atau sama dengan 3 Berarti kita Iris Nah disini 3 Terus Karena lebih dari Atau sama dengan 3 Berarti Daerah Yang diambil Adalah Daerah yang kanan Nah dari Sini Kita Iris Nah kalau kita Iris Berarti kita ambil Daerah yang sini Dimana Misalkan disini Himpunan yang ketiga Adalah X lebih dari 9 Nah selanjutnya Syarat yang kedua Adalah X kurang dari 3 Dimana Harga mutlak ini Kita ganti dengan Min X Tambah 3 Gitu ya Jadinya ini Min X Tambah 3 Lebih dari 6 Gitu ya Nah dari sini Kita buat Min X Lebih dari 3 nya Kita pindahin ke Ruas kanan Jadinya Min 3 Terus Tambah 6 Jadinya Min X Lebih dari 3 Nah karena ini Min Berarti kita kalikan Kedua ruas Dengan Min 1 Jadinya X Nah ini Kalau dikali Min 1 Adalah Kurang dari Terus 3 kali Min 1 Adalah Min 3 Nah dari sini Kita gambarkan Garis bilangan Dimana Min 3 Disini Dan Dia itu Bulatan kosong Terus Karena kurang dari Berarti Daerah yang kiri Di daerah yang kiri Terus Oh ini lupa nih Buat syaratnya Syaratnya itu adalah Disini tadi X Kurang dari 3 Gitu ya Oke Berarti Kalau kita buat disini X Kurang dari 3 Berarti Daerah yang di Ambil Adalah Yang sebelah kiri Gitu ya Nah karena syaratnya Itu adalah ini Berarti kan kita Iris Gitu ya Berarti Kalau kita Iris Daerah yang di ambil Adalah Daerah yang ini Dimana Misalkan ini Adalah HP yang ke Ke 4 Berarti ini Adalah X Kurang dari Min 3 Nah dari sini Kita dapatkan Himpunan Penyelesaian yang Putih Gitu ya Berarti Himpunan Penyelesaian yang Kedua Berarti disini Himpunan Penyelesaian Ketiga Yang hijau Digabung dengan Himpunan Penyelesaian yang Ke 4 Yang hijau Dimana Kalau Himpunan Penyelesaian yang Ketiga adalah X Lebih dari 9 Ini 9 Terus Himpunan Penyelesaian yang 4 Berarti X Kurang dari Min 3 Min 3 Kira-kira Seperti ini Nah dari sini Kita dapatkan Daerah Gabungannya Berarti yang Ini Berarti disini Kita dapatkan Himpunan Penyelesaian yang Kedua adalah X Kurang dari Min 3 Atau X Lebih dari 9 Karena kita Sudah dapat Himpunan Penyelesaian Pertama Terus Yang kedua Berarti Kita dapatkan Yang ini Yang Ini Itu Atau Gitu ya Dimana Disini Kalau Atau Tadi Gabung Gitu ya Tadi Nah berarti Kita dapatkan Himpunan Penyelesaian Keseluruhan Berarti Disini Adalah Himpunan Penyelesaian Yang pertama Digabung Dengan Himpunan Penyelesaian Yang kedua Dimana Yang pertama Tadi Adalah Himpunan Kosong Digabung Dengan Yang ini X Kurang dari Min 3 Atau X Lebih dari 9 Nah Berarti Ini Kalau kita Gabung Berarti Daerah Menungnya Adalah Daerah Yang ini Yang ini Gitu ya X Kurang dari Min 3 Atau X Lebih dari 9 Nah Inilah Jawabannya Gitu Nah Kalau kita Lihat di Opsi Jawabannya Elang Gitu ya Oke Berarti Kalian Bisa Coba Screenshot Ini Mana Atau Kalian Belajari Ulang Gitu ya Terus Lanjutkan Kesini Terus Kesini Terus Kesini Terus Terus Kesini Terus Sisanya Yang ini Oke 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 Terus